hi guys welcome back to my channel again pagi ini aku ada di pusat kota Tegal tepatnya di alun-alun kota Tegal nih ya alun-alun ini sedang tahap revitalisasi ya geng sejak Agustus 2020 lalu nah rencananya aku mau coba eksplor mulai dari sini ya aku sudah mulai mau jalan gengs di depan sana adalah Taman Pancasila ya jadi aku mau eksplor Taman Pancasila aku jalan dari sini dulu Oke seperti biasa aku ditemani oleh Virgi nah dahulunya disini masih banyak pedagang kaki lima persis sedepan seberang itu dulunya masih belum rapi ya geng tapi beberapa bulan ini dari awal tahun 2020 tuh mulai dirapikan dan juga Bang BRI terlihat lebih gagah megah pagi ini lumayan rame ya padahal ini hari biasa ya jam tujuan gitu dahulunya juga disana tidak tertata rapi ya sekarang sudah terlihat cantik gengs dan ke dibuatkan trotoar dengan lampu hias ya lampu jalan yang cantik ya lampu trotoar yang cantik itu sebenarnya pasti bisa dibuatkan kembali ya ya ini cemeter Nah ini gengs penampakan dari Taman Pancasila Nah aku tadi kan dari sana gengs Nih Tadi aku jalan dari sana Tampak Masjid Agung dari sini Di depan Masjid Agung itu alun-alun ya gengs Yang itu adalah gedung SCS Yang dikabarkan akan digunakan sebagai tempat wisata Seperti Lawang Sewu di Semarang Masih rame banget gengs Banyak yang sedang bersantai atau main sepeda ya Nih aku mau coba jalan Oke aku mau explore ke Taman Pancasila Dan persis di belakang Taman Pancasila Adalah stasiun Kota Tegal ya Oke kita jalan sini gengs Terima kasih Seperti ini Seperti ini gengs tamannya Banyak kursi-kursi kita bisa bersantai Nah kalian juga bisa naik Delman Disini ada Delman ya Bisa naik Delman Keliling kota Tegal Keliling pusat kota Tegal ya Disini juga bisa jadi spot selfie Nah sudah sampai di stasiun kota Tegal gengs Oh iya kemarin Pagar dari stasiun kota Tegal Sempat ditabrak gitu Dan Sempat rusak ya Ini Alhamdulillah sudah Bagus kembali ya Seperti ini Penampakan dari stasiun Tegal gengs Nah ini Taman Pancasila Tampak dari belakang Posisinya dia menghadap ke Masjid Agung ya gengs Ini persis di depan Stasiun Tegal nya Penampakan dari stasiun Tegal nya Seperti ini Ini aku masuk ke taman ya Tamannya masih boleh dibilang Belum lengkap tanamannya Cuman ini lumayan atau cukup Memberi kesan indah dan cantik ya Untuk area sini Dahulunya ini adalah Ekstaman Poci Yang akhirnya direvitalisasi oleh Pemerintah kota Tegal Dengan PT KI Indonesia Tahap pembangunan revitalisasi Ini dimulai pada Maret dan April 2020 ya gengs Seperti ini Masih Belum sempurna sih Kalau menurutku Tanaman-tanamannya pun Belum lengkap Dan masih kecil Baru bertumbuh Seperti itu lah Namun ini jadi tempat yang menyenangkan ya Untuk bersantai Duduk Banyak dari Segala kalangan Anak muda Anak kecil Orang tua Semua menikmati ya Ini rumputnya pun Masih Gersang Masih agak gersang Depan disini Masih pada bertumbuh Harus menunggu Beberapa bulan Mungkin ya gengs Untuk lebih sempurna Tamannya Nah untuk bangunan-bangunan itu Yang persis di depan Mogen pakir itu adalah Pasar malam ya Pasar malam dari Kota Tegal Dia akan buka Sore ya gengs Disitu banyak dijual Barang-barang murah Alright cukup Segini aja gengs Explornya Karena gak banyak juga Yang harus di eksplor disini Ya seperti inilah Taman Pancasila Sampai ketemu lagi gengs Di videoku selanjutnya Thanks for watching Bye Bye